Oke guys, balik lagi dari saya Rigo, sekalian belum main game Black Clover lagi teman-teman dan kali ini gue bakal bahas untuk level 125 sesuai janji gue ya nah ini bakal bentar lagi nih, bakal mau keluar fiturnya ya jadi biar kalian gak shock, biar kalian gak terkejut apa aja bahan yang dibutuhkan untuk update fitur ini ya jadi tonton dari awal sampai akhir teman-teman oke, disini gue langsung jelasin aja guys ya langsung gue gas ya, tap nah ini dia guys ya, ini dari forum ya dari forum Black Clover yang ada di Jepangnya langsung ya guys, nah di translate ke bahasa Inggris nah disini kalian sangat membutuhkan banyak resource untuk naikin ke level 125 Bang, kapan ini bakal muncul? kemungkinan ya, event ini atau fitur ini ya bakal muncul setelah event Noel sama si ini Noel sama si siapa namanya? Real ya, setelah mereka muncul ya guys ya habis ada hero baru, nah kan nanti kan Noel sama Reed itu kan besok ya kalau kita lihat, nah ini ya, event memanggil itu kan Noel sama Noel Noel sama si ini ya, sama real kan yang Academy Clover kan bakal rilis nanti jam 4 pagi nanti nah disini gue bakal kasih tau kalian setelah bakal kemunculan nanti si Kahono Party maupun ini ya setelah mereka itu nah ini kan bakal muncul nih season selanjutnya di next season selanjutnya itu bakal ada Kahono sama si Nozel setelah mereka ini baru muncul nanti akan di ini makanya gue bilang ya, persiapin aja bentar lagi nih guys ya dari kemungkinan mereka juga bakal keluar dengan Noel Valkyrie ya yang shiny temen-temen makanya gue bilang di live sempat ada mungkin sekitar 2 bulan lagi bakal muncul nah ini untuk level 125 ya apa aja sih yang dibutuhkan? nah setiap 5 level ya setiap 5 level itu ya guys ya kalian bakal aktifin potensial potensial yang baru seperti efek-efek statusnya guys ya nah ya kalian juga ya untuk naikin ke lenny ya guys ya biar pasif, biar unlock ya apa aja sih bang yang bakal unlock nih ya naikin ke level 125 ya oke gue bakal tunjukin ke kalian ya untuk naikin ke 125 ini apa aja sih yang dibutuhkan? nah ya bukan apa aja sih apa aja sih naik? nah kita langsung ke ini aja guys nih contohnya misalkan ya contohnya gue ambil salah satu misalkan Fana nih ya nih Fana ya transense-nya ke level 105 dia bakalan penambahan HP ya 120 HP AC, C, Speed ada efek status yang dimana juga kalian bisa nambahin efek obtain Yule ya untuk Yule juga bisa dapet ya ada kayak buff-nya jadi buat kalian gak usah takut lagi ya buat kalian udah kehabisan untuk bahan masakan jadi disini kalian lebih mudah untuk mendapatkan Yule nantinya ya dan ada juga buff untuk equipment juga ya jadi agak dipermudah nah itu tuh nilai plusnya misalkan Black Asta kalau Black Asta kalau kalian naikin ya ke level 125 nah bakal ada penambahan HP defense, damage, resist jadi makin gila ya defnya nambah seribro ya ada Speed nah ini bakal penambahan ya hampir semua hero itu bakal ada penambahan kayak gini ya bang hero ada apa aja bang yang penting untuk di transense ke level 125 oke nanti gue bahas ya setelah gue bahas apa aja item yang dibutuhkan untuk mendapatkan untuk menaikkan kayaknya untuk menaikkan ke level 125 ya oke kalau kalian lihat sini ya kalau kita nge transense ya kita itu membutuhkan universal ya universal ya universal peace ya common made peace ya sama unique made peace dan Yule juga nah ini bisa kalian dapetkan ya misalkan kalau kalian gak tau bang itu apa-apa aja bang peace-peacenya ya nah peace-peacenya itu kayak gini guys ya peace yang kalian bisa pakaikan nanti guys ya nih kayak gini nih ya tuh ya unique peace match ya nih unique speed match ya share made peace ya sama satu lagi ya seperti ini ya tuh ya universal yang ini ya versatile made peace jadi ini sangat dibutuhkan ya jadi buat kalian ya jangan dihambur-hamburkan untuk share made peace ini dikumpulin aja karena penting untuk naikin level karakter kalian nanti untuk di transense ya nah gue sih udah udah farming ya bro ya udah farming karena bakal dibutuhkan nantinya guys ya nah ini kalau kalian nih ya ketika kalian udah gas ya dan ini gue kasih tau ke kalian dan udah banyak dari forum-forum ini membutuhkan banyak XP ya naikinnya juga guys ya dan Yul juga jadi ya jangan terkejut tapi gue gak tau ya kita gak bisa nyamain ya nyamain KRJP sama global untuk sekarang sih global enak ya mungkin di KRJP agak disusat-susat dan mungkin di global di implementasi agak lebih friendly mungkin ya banyak kemungkinan siapa tau kayak gitu ya jadi so far semoga aja ya nah ini nanti bakal untuk kalian ya untuk ngebukanya ya nah untuk 105 nya nah ini ya butuh ini ya tuh ya mad piece nya ya dan ditambah lagi untuk level 105 nya nah ini kalian bisa naikin tuh butuh banyak gak guys butuh banyak nah butuh banyak Yul disini aja ya tuh ada 992 tuh ya lumayan banyak Yul bakal kalian habiskan ya apalagi kalau Yul ini juga butuh ya untuk nyari status-status transense ya atau status lain kan itu kan ngabisin 500 ribu ya dan ini wah gila banget ya tapi kita dibantu dengan efek-efek statusnya guys ya nah ini guys ya ketika kalian udah level 120 25 ya nah ini ada potensial maga X-Koman 5 maga nah ini ya maga-maga yang kalau kalian naikin ke level 105 sampai ke 125 nah ada penambahan HP ya ada penambahan status dan ada penambahan efek-efek seperti efek Yul efek untuk PVP dan untuk efek equipment juga untuk kalian dapetkan nah ini guys ya nah kalau gue liat-liat dari ini semua ya dan udah gue liat yang paling penting itu ya guys kalau kalian mau fokus ya mau fokus ke mana ya bentar ya gue tunjukin ke kalian ya mau fokus ya ke hal-hal ini nih gue gedein ya nah ini yang kalian butuhkan buat hero-hero kalian yang butuh untuk gas ke Yul ya Yulnya Yul ya Yul, buff Yul maupun equipment red ya untuk kalian mau farming-farming ya ini untuk farming Yul ya gold ya ini farming equipment ya ada Veto ada Jack ya Nozel Carlo Tilo Fana Biasa Mars ya dan untuk equipment ada Yami William Fugeleon Riel ya Kiato ya Rades maupun Lotus ya ya menurut gue kalau kalian mau naikin diantara lainnya ya menurut gue naikin Lotus sama Mars aja itu udah paling oke sih ya guys ya tapi terserah kalian mau naikin siapapun itu hak kalian dan atau Carlote ya biasanya kan hero-hero yang kepake yang masih di PvP maupun di yang enak-enak itu ya kalau PvE lah ya Carlote Mars sama si Lotus ini menurut gue masih kepake-pake lah guys ya dan kalau untuk karakter lainnya agak jarang kepake ya kalau kita lihat-lihat ya ya kalian bisa komen aja di kolom komentar bang ini masih kepake atau gimana ya nah itu seperti yang gue tunjukin ke kalian ya bang apakah banyak apakah bakal mudah untuk naikin XP-nya udah gue bilang ya itu bakal susah untuk naikin apa ya naikin ke 125-nya karena di KRJP itu udah banyak pro dan kontranya ya ada yang pro ada yang ngena ini kalau kalian lihat disini ada di Reddit ya banyak forum ini forum lama ya guys ya dan kalau kalian lihat banyak banget ada yang pro dan kontra disini guys ya tuh ini banyak banget ya jadi so far ya semoga aja di global gak seperti di KRJP ya guys ya gue sih mikirnya sih KRJP sih masih oke-oke aja gitu masih baik lah menurut gue ya guys ya dan kalau kalian mau gas ya untuk hero-hero lainnya ya untuk naikin skill-skill ini kan bakal beda-beda ya guys ya ada damage resistance atau kayak gimana ya dan kalau kalian lihat juga disini ya misalkan di tireless juga ya contohnya kayak yang tadi ya guys ya misalkan untuk Yuno apa bang untuk efek-efeknya ya ini yang tadi kan ada damage resistance ya untuk Black Asta-nya ya nah sedangkan untuk Yuno-nya sendiri ada penambahan AC-AC 15% nah ada speed-nya juga jadi setiap karakter itu ada efek status pasifnya ya yang berbeda ya misalkan Zora misalkan Zora Zora apa bang kalau Zora dah dia punya win here ketika dia diserang dia bakal inflict ya SP-1 ke enemy-nya jadi ini bakal menjadi huah ya bakal menurut gue bakal meta-meta yang bakal muncul bermunculan ya misalkan Noelle Simsuit ya karakter yang udah lama ya nah ini bakal di start wave-nya dia dia bakal mendapatkan increase MTK level 2 di term pertamanya nah ini masih oke lah MTK-nya semakin tinggi barrier-nya juga semakin derus juga nih ya kalau kita lihat-lihat apalagi dia punya ini kan dari increase 10% MTK-nya ke diri dia sendiri jadi so far bakal banyak ya menurut gue build-build yang ke depannya ya membuat apa ya misalkan contohnya Mimosa ya membuat kalian build hero dengan hati-hatiin nah ini setiap turn ya semua temen-temen ini bakal dapet 15% max on HP recovery wow tiap turn ya bisa dapet ini ya max HP recovery 15% apalagi setiap ini udah nambah ESP setiap setiap nambah ESP ya guys ya nambah ini juga ya kalau temennya mati bakal recovery 100% ya ini 15% untuk semuanya gila ya jadi burkalin udah ngambil Mimosa bagus sih menurut gue nanti ya guys ke depannya dan seperti inilah untuk update level 125 nya jadi itu aja untuk kalian persiapkan ke depannya dan sebentar lagi nanti jam 4 pagi kalian udah bisa menggaca real sama noel di season 8 jadi persiapkan saja kalau kalian mau gas noel maupun si real kalau kalian mau gas gue bakal jelasin lagi untuk level 125 nya nanti ke depannya dia bakal up stacking damage dari attacker dia bakal reduce damage taken jadi dia bakal lebih keras ya lebih damage yang bakal dihasilkan ke dia ya misalkan attacker nyerang dia gak berasa nah kalau si noel sendiri kalian bisa lihat sendiri dia kayak black asta ada damage resistnya juga ada spear ada damage resist jadi bisa dibilang dia salah satu healer yang cukup tebal ya meruganya lumayan tebal bukan lumayan tebal bisa dibilang bisa nahan damage lah seperti itu oke temen gimana menurut kalian untuk info yang udah gue kasih tinggal persiapin aja ya versa kalian ya mad piece kalian share piece kalian nah itu ya yule maupun exp karena itu sangat dibutuhkan apalagi sekarang tuh masih ada buff yule sama level ini dipergunakan ya siapa mungkin ya kalian kumpulkan banyak yule ini aja yule gue benerin gear aja ya udah habis 30 juta ya untuk satu gear aja nyari-nyarinya ya untuk statusnya bagus gitu ya oke temen-temen kalau gue suka dengan content gue atau all life gue jangan lupa di like susah tinggalkan komentar kalian aktifin jualan linknya biar kalian dapat notif level gue maka pokoknya menaik video juga pastinya temen-temen jangan lupa bahagia akan diri kalian baru bahagia orang gue Ligos pemindu diri susmanya and bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax